Kedua tersangka, masing-masing berinisial IST dan SBY, warga Karanganyat dan Surakarta, dibekuk tim BNNP Jatang di exit tol Pejagan Brebes Senin Sore. Keduanya tak berkutik saat petugas menemukan sabu seberat 2 kg di bawah jog mobil. Sabu-sabu terbungkus kemasan teh dan sudah tertutup rapi layaknya kemasan baru. Seorang pelaku sempat melawan ketika dibawa ke kantor, sehingga petugas terpaksa menyarankan timah panas ke tubuh. Dari hasil penyelidikan sementara, sabu-sabu tersebut didapat dari Jakarta atas perintah dari seorang napi dalam lapas. Rencananya mereka akan mengidarkan narkoba tersebut ke wilayah Solo dan sekitarnya. Keduanya telah membawa narkotika dari seorang mobil Avanza, jumlah 2 kg dalam 2 bungkus, masing-masing bungkusnya 1 kg, 2 kg, dan juga 2 dalam bungkus, amplop, sekitar 200 gram, atau seluruhnya sekitar 2 kg, 200 gram. Dari hasil pemeriksaan, seluruh isi paket seberat 2 kg tersebut murni sabu-sabu. Petugas tengah mengejar pelaku lain yang jadi otak pengendali keduanya. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET.